Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus saya sambil belajar terus tentang muhasabah Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya, kalau ngandani itu Bayangkan kalau kamu jadi dia Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa Kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan Orang ngaramkan judi gitu, barang dikasih tahu Tapi yang menang anak jenengan, Alhamdulillah Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya Kalau anaknya yang menang ya seneng Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam Nabi Ibrahim itu khalilur rahman Tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat Suatu saat beliau diterbangkan di alam Malakut Itu kalau di hikam saya halaman 15 juga Saya masih ingat betul, mungkin kalau anda beda halaman Karena beda citaan Setelah diterbangkan di alam Malakut Diperlihatkan sama Allah Ada orang bezina, ada orang syaribul khomri Ada orang mabuk, ada orang macam-macam Allah tanya sama Nabi Ibrahim Bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat Kata Nabi Ibrahim Ya Allah habisi saja mereka Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau Kemudian mereka ada atas sama engkau Sehingga cerita di fase itu Saya ulang lagi di fase itu Allah nurutin Sampai sekian peristiwa Mungkin tiga atau empat Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu Kemudian beliau diminta menyembelih anaknya Ini versi kitab khikam Memang versinya banyak tentang Kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ketika mau menyembelih anaknya Nabi Ibrahim ragu Anak saya ini buah hati saya Kenapa engkau suruh menyembelih Terus kata Allah Apa kamu tidak ingat Ketika kamu sangkat di alam malakut Kemudian kamu usul bunuh-bunuh Saya tidak mempertimbangkan usul anda Tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir Ya karena ini anak saya ya Allah Terus kata Allah Rumah saya menguang Sumpukkan mata ini Saya yang bikin Kemudian anda enak aja usul membunuh Semenjak itu Nabi Ibrahim itu Di eranya itu Ashwakudnas Orang paling sayang sama manusia Karena kadang kita keras itu ya Kebetulan itu tidak anak kita Tidak keluarga kita Coro orang Jawa itu kan gitu ya Kalau ada perempuan Terus macak yang macam-macam Pake sepeda montor cowok Terus wah itu luput suwok Muga-muga gini Tapi setelah dikasih tahu Ini kok ponak nih jenengan Semoga-muga selamat Jadi jadang-jadang kemarin Pak ahli mahasis itu Kebetulan itu tidak keluarga kita Kalau keluarga kita Yang pernah salah Daripada kita Semangat kita mintakan maaf Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu Jadi orang yang salah Kebetulan itu orang yang menservis kita Atau keluarga kita Atau orang dekat kita Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun Tapi kalau sama orang lain Kebetulan musuh kita Kita semangatnya minta itu Kena adab Nah ini yang Tidak boleh dalam Islam Islam mengajarkan Niru Rasulullah SAW Nabi itu rahmatal Lil'alami Bahkan kemarin Saya ngaji virtual Sama beberapa habaib Ada habib Ali Al-Jufri Dari Ada habib Alwi dari Kuitang Ada habib Nabil Al-Musawa Dari sekian habaib itu Saya masih ingat Di antaranya yang didawuhkan Rahmatan Lil'alami itu Ketika Nabi Adhahu kaumuh Disakiti oleh kaumnya Dan itu mereka masih kafir semua Itu mereka Dapat doanya Nabi Allah Mahdi Kaumih Fa'indahum layaklamun Kayak apa baiknya Nabi Orang yang menyakiti Yang melukai Tapi Nabi masih berdoa Allah Mahdi Kaumih Fa'indahum layaklamun Seidina Umar Dapat doanya Nabi Itu yakhinak Karena kafiran Ketika masih kafir Didoakan Allah Mahdi Islam Di Umar Itu ketika masih kafir Itu pelajaran Bagi kita Bahwa Yang sedang Tidak cocok pun Itu Berhadap doa kita Ya ya doa Supaya kondisi kita Baik Hari tabah baik Karena agama ini Saya berkali-kali bilang Limangka Nayarjuwa Hawaliyom Al-akhir Agama ini Diperuntukkan Bagi yang selalu Punya harapan Pada Allah Saya cerita Mukhasabah ini Tentang Hubungan kita Dengan Allah Di Indonesia Itu banyak orang Fasek Banyak orang nakal Di mana-mana Orang nakal itu Mayoritas Aksaruhum Fasek Berkahnya harapan Mungkin Saya kira nakal Sobenda Mungkin Saya kira sholat Sobens sholat Mungkin sekarang Belum Sakhok Belum dermawan Suatu saat dermawan Barokanya itu Fasek Ini dianggap Sementara Sedang Fasek Sedang Tidak benar Karena Kiyai-kiyai kita Para guru-guru kita Para haba Utamanya itu Mesti bilang Semoga Husnul Khotima Nah Barokanya Doa itu Semoga Husnul Khotima Itu menjadikan Satu pola sosial Yang sedang Fasek ini Masih diharapkan Jadi lebih baik Jadi lebih Sehingga Kita tidak Ngambil sikap Ekstrim Yang ingin Menghabisi Atau ingin Mengadili Karena selalu kita Punya harapan Punya harapan Dan agama ini Limangka Nairjuwa Bayangkan itu Kalau yang nakal Itu anak kamu Pasti kamu Tidak ingin Langsung Adhab dapat apa Padahal kita Semua jadi Tokoh ini Abul Kuli Bapak dari semuanya Sehingga Sehingga Rasulullah Rasulullah Jalan-jalan Kemudian melihat Perempuan Sedang Menyalakan api Kalau apinya Mati Ditiyup Anaknya dijauhkan Nanti kalau Sudah Jauh dari api Anaknya digendong lagi Terus kata Rasulullah Matur ke semua Sohbat Apa kamu Berpendapat Kalau perempuan ini Akan melemparkan Anaknya Ke neraka Tidak Ya Rasulullah Tidak Akan Seorang ibu Melemparkan Anaknya Ke api Terus kata Rasulullah Allahu Arhamu Min Hati Bi Wala Jihah Allah Lebih Rahman Lebih Rahim Dibanding Orang tua Ini Kepada Anaknya Ini yang Harus kita Kenalkan Terus Kita Kampanyakan Terus Supaya Orang hubungannya Dengan Allah Itu nyaman Asik Sehingga Dengan Demikian Selalu Ada Harapan Bahwa Yang Sedang Nakal Ini Suatu Saat Toba Kita Tidak Boleh Menghukumi Pasti Begini Pasti Gini Itu Tidak Wilayah Kita Itu Juga Yang Dicontohkan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Secara Lahir Nabi Itu Tidak Berkenan Sama Wahsi Karena Wahsi Itu Salah Fatal Karena Membunuh Ahab Rasulullah Yaitu Membunuh Sayyid Hamzah Ketika Wahsi Toba Nabi Terima Toba Dan Ketika Beliau Dengan Basari Tidak Siap Ketemu Wahsi Karena Harus Ingat Sayyid Hamzah Basar Itu Rutin Oke Kamu Iman Satu Rutin Tapi Jangan Sering Ketemu Saya Karena Kalau Ketemu Kamu Saya Masih Ingat Sama Paman Saya Sayyid Hamzah Kita Bisa Melola Seperti Itu Kita Tidak Cocok Sama Orang Bagaimanapun Mereka Umat Rasulullah Sallam Kita Tetap Mencintai Mereka Misalnya Kalau Beda Agama Mereka Sama Sama Orang Indonesia Kita Mencintai Mereka Atas Nama Warga Indonesia Tapi Kalau Misalnya Potongan Cocok Beda Kultur Bawaannya Itu Mangkel Nocor Jawa Ya Bisa Di Ilmu Jangan Ketemu Orang Sudah Tidak Cocok Ketemu Nyari Solusi Roh Ini Senek Itu Kan Repet Ya Sudah Kalau Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Dan Itu Kita Bisa Memanage Seperti Itu Bisa Saya Berkali Cerita Tentang Imam Shafi'i Kalau Dikasih Tahu Ya Abba Abdillah Wakilannya Imam Shafi'i Saya Gara-gara Saman Seneng Aku Ngatur Aku Ini Mungkin Saman Seneng Kan Ya Enak Jadi Hidup Itu Diagap Hebi Kalau Seneng Ya Teman Silatur Rahim Kalau Gak Seneng Gak Bakal Utang Gitu Gak Gak Ganggu Jadi Dulu Orang Bisa Ngelola Seneng Gak Seneng Itu Bisa Karena Ada Kearifan Kearifan Hubungan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Hidup Selesai Karena Mereka sibuk Dengan Allah Makanya Kata Ulama Kamu Jangan Melihat Manusia Perlakunya Tapi Kamu Juga Harus Ingat Yang Gerakan Semua Itu Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Demikian Kita Farah Kita Seneng Makanya Nabi Kalau Ngutus Anas Bin Malik Kemudian Kesampean Yang Diinginkan Karena Anas Main Ketika Garwa-garwani Nabi Agak Tersinggung Nabi Andikan Allah Manggil Yang Dituji Nabi Itu Ya Keresan Awoy Enteng Saja Si Dina Ali Lebih Parah Lagi Yang Dialamin Itu Dalam Dalam Beliau Kalau Dipanggil Cepet Kesana Ketika Ditanya Kenapa Kamu Tak Panggil Cepet Kesayan Amin Tuk Kubat Karena Aku Tahu Orang Baik Orang Baik Pemaaf Jadi Makanya Orang Orang Soleh Dulu Bodhan Bodhan Makanya Sekarang Kalau Ada Orang Bodhan Itu Mesti Bidik Orang Soleh Orang Soleh Kakean Husnud Sering Dibodhan Abdul Umar Masyur Kalau Ada Budhanya Serang Sholat Dimerdekakan Akhirnya Tidak Sholat Sholat Pura Sholat Akhirnya Juga Dimerdekakan Ketika Ditanya Kenapa Engkau Merdekakan Padahal Mereka Sholat Menipu Engkau Kata Pembisik Pembisik Dia Nipu Atas Nama Allah Berarti Saat Tertipu Juga Atas Nama Allah Tidak Masalah Semuanya Demi Allah Subhanahu Jadi Ketika Kita Men Sifati Allah Tala Allah Pemaaf Jangan Kamu Tidak Fair Untuk Diri Kamu Sifati Allah Pada Orang Lain Allah Kamu Sifati Jadi Allah Kamu Atur Jadi Allah Allah Itu Apa Kalau Pada Saya Gho Kalau Pada Musuh Saya Saya Didul Itu Tidak Fair Kalau Anda Punya Harapan Kepada Allah Karena Allah Rahman Rahim Allah Ghofir Sebenarnya Allah Pada Musuh Kita Bisa Saja Allah Rahman Sehingga Kita Melihat Orang Lain Yang Kita Tidak Cocok Itu Enteng Saja Itu Min Umati Rasulullah Sing Tanah Luhu Syafa'atuh Tanah Luhu Sa'atuh Rahmati Tanah Luhu Fair Jangan Dengan Kita Kayak Mesti Dapat Rahmat Jangan Orang Lain Kayak Wah Pasti Sat Didul Iqam Itu Tidak Boleh Sehingga Ketika Ada Orang Badui Sehingga Terita Orang Badui Ini Kencing Di Mejid Semua Sobat Membentak Dia Yang Enggak Bentak Setelah Disucikan Mejid Itu Dia Berdoa Keras Kali Ya Allah Yang Dapat Rahmat Hanya Saya Dan Nabi Muhammad Yang Lainnya Jangan Karena Yang Lainnya Itu Jengkelin Gitu Saya Dimarah Marah Jadi Kalau Kamu Doa Terbatas Kayak Orang Bedui Kayak Orang Arafi Apa Kata Nabi Allah Yang Rahmat Luas Menjadi Kamu Sempitkan Karena Kamu Mau Atur Allah Hanya Rahman Pada Indonesian Power Pada N.O Pada Kita Yang Orang Lain Enggak Perlu Dapat Itu Kan Kasian Islam Karena Islam Terus Enggak Dimiliki Semua Orang Allah Enggak Dimiliki Semua Orang Rasulullah Enggak Dimiliki Semua Orang Karena N.O Enggak Boleh Takhas Certawasian Kata Nabi Enggak Boleh Mempersempit Rat Yang Rahmat Lu Luas Ini Semoga Yang Sedang Gak Dapat Hidayah Kita Doakan Dapat Hidayah Masyur Kan Tadi Saya Mohon Habib Ali Habib Ahmad Supaya Tetap Mahalul Qiyam Tabaruk Sama Habib Ali Di Antara Doa Doa Di Simtudurur Masyur Itu Jadi Harap Para Orang Orang Baik Dulu Semoga Yang Dosa Dimaaf Yang Sedang Salah Dibuka Bikin Lebih Baik Nabi Tugasnya Juga Gitu Nabi Tugasnya Juga Memintakan Ampun Yang Sedang Salah Nah Ini Cobalah Jadi Etika Kita Mukhasabah Kita Jadi Mukhasabah Itu Cara Berpikir Kita Set Kita Pikir Ulang Ternyata Semangatnya Seorang Nabi Semangatnya Memintakan Ampun Orang Ahli Tafsir Tahu Semua Kalau Nabi Itu Tidak Mungkin Dusa Jadi Khitab Nabi Waurid Umat Tidak Akan Ngalami Dambun Tidak Akan Ngalami Dosa Sekarang Enggak Kadang-kadang Kita Ini Kalau Orang Lain Salah Semangat Kalau Di Perusahaan Ada Temen Salah Apalagi Memang Salah Seneng Barokanya Salah Bisa Ganti Jadi Kalau Mungkin Di Dunia Tokoh Juga Gitu Barokanya Ada Tokoh Salah Kita Jadi Populer Sendiri Tidak Boleh Seperti Itu Kita Harus Matur Sama Habib Ahmad Latihan Kita Jadi Hidup Nabi Itu Kalau Resep Jadi Wali Itu Kata Nabi Gampang Kata Nabi Kalau Kamu Ingin Disenangin Allah Ya Sudah Kalau Kamu Asbahta Amseta Gini Gini Perasaan Kamu Kata Nabi Jangan Punya Perasaan Gil Sama Orang Muslimin Itu Sudah Makanya Nabi Ngintikan Ada Yang Baca Seseorang Jangan Melaporkan Ke Saya Tentang Salahnya Yang Lain Fain Nih Akhruju Ilaikum Wa Anah Salimus Sudri Karena Saya Ingin Ketemu Sampaian Semua Dalam Keadaan Salimus Sudri Tidak Punya Perasaan Bapak Karena Kalau Nurutin Pembisik Nurutin Informasi Itu Ya Repot Karena Orang Pasti Sepihak Ada Kiai Yang Top Datang Kampung 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 Kata Saya Enggak Seneng Wah Itu Jobnya Kek 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 Ambil Itu Kan Ya Kasian Itu Sudut Pandang Makanya Saya Sering Bilang Akal Kita Ini Cukup Untuk Mentastik Rasulillah Sallallahu Alhamdulillah Meskipun Perasaan Kita Kadang Orang Jawa Itu Beda Saya Berkali Kali Bilang Sama Peneliti Dari Jogja Kenapa Sikus Para Nabi Poligam Istrinya Banyak Nabi Dawud Katanya Itu Berapa Nabi Suleman Malah Jumlahnya Agak Terbatas Nabi Muhammad Paling Sedikit Saya Tanya Gini Perempuan Itu Orang Lemah Jadi Kalau Nolong Orang Satu Gimana Baik Kalau Nolong Orang Dua Ya Lebih Baik Ya Sudah Kira Kira Seperti Itu Akal Kita Masih Kalau Orang Baik Itu Kan Mesti Baik Nol Orang Satu Baik Kamu Ya Tinggal Ukur Kan Kalau Orang Baik Nambah Baik Tapi Kalau Orang Buruk Nambah Buruk Itu Akal Akal Kita Bisa Menganalisis Kenapa Nekah Ada Yang Poligami Ada Sudah Ukur Saja Diri Kamu Mereka Keriting Rabi Terus Memperbanyak Orang Ngelek Orang Perilah Kone Tok Rai Ini Dari Lek Kabe Tapi Naku Kue Guanteng Alim Guanteng Mertua Bangga Karena Kamu Meyakinkan Ini Mertua Kamu Aja Gak Bangga Mau Nambah Ipar Gak Bangga Mertua Gak Bangga Desa Kamu Yang Kamu Wak Beda Dengan Nabi Ketika Nekah Juwairiyah Itu Tunggu Ada Pernikahan Sebarukan Nabi Dengan Juwairiyah Itu Azharu Rasulillah Disitu Habis Perang Banyak Tawanan Gara Gara Jadi Bisanya Nabi Langsung Dibebaskan Semua Karena Azharu Rasulillah Sekarang Bisanya Kanjeng Nabi Dulu Abu Sofyan Memangkalnya Bukan Main Sama Nabi Gara Gara Putrinya Dinekah Terus Langsung Jadi Kalau Kampung Kan Nekah Satu Nekah Lagi Satu Kampung Musuh Karena Istri Pertama Yang Cemburu Yang Kedua Agak Bangga Wah Itu Selesai Itu Dunia Akhir Maksud Saya Nganalisis Islam Itu Harus Pakai Akal Dan Akal Yang Dipakai Ini Saya Bawa Kitab Isya Adalah Pikiran Pikiran Para Ulama Makanya Ngetikan Imam Muzali Ketika Ditanya Kalau Ketemu Orang Fasek Orang Islam Perlakunya Tidak ada Yang Bener Kata Imam Muzali Jawabannya Lucu Aneh Mamin Muslim Illa Islam To'ah Tidak Ada Orang Islam Kecuali Dia Mau Islam Membenarkan Allah Dan Rasul Sudah To'ah Dia Kok Kamu Tidak Bisa Melihat To'ah Dia Dia Pikir Ini Pemabuk Ini Tukang Apa Tapi Kata Imam Muzali Sebenarnya Kamu Masih Bisa Berpikir Positif Mamin Muslim Illa Wa Islam To'ah Tidak Ada Seseorang Islam Ketika Dia Milih Islam Pasti Ada To'ah Yaitu Tasdek Pada Allah Dan Tasdek Kepada Rasul Jadi Dengan Pola Seperti Itu Maka Di Antara Guru-guru Kita Yang Modern Di Era Mbah Maimun Di Sini Habib Ahmad Habib Salim Usair Yang Sering Dibaca Beliau Adalah Ada Orang Munajat Sama Allah Ini Cerita Munajat Itu Orang Itu Ngertikan Gini Ya Allah Saya Mukhtik Saya Orang Yang Salah Saya Orang Yang Dosa Saya Sering Masyiat Tapi Engkau Ya Allah Engkau Ghofir Pemaaf Engkau Rahim Maha Pengasih Engkau Afin Yang Muda Memaafkan Kata Orang Ini Agak Kurang Ajar Tapi Sangking Seneng Sama Allah Ya Gini Saja Ya Allah Sifat Engkau Diadu Dengan Sifat Saya Engkau Tuhan Engkau Tuhan Engkau Pasti Pemenang Jadi Ada Orang Raya Dengan Cara Seperti Itu Saya Ini Manusia Salah Saya Banyak Engkau Ampunannya Banyak Engkau Tuhan Engkau Tuhan Ampunan Anda Ampunan Engkau Kalah Dengan Salah Saya Engkau Tuhan Kalah Jadi Untuk Supaya Orang Punya Harapan Banyak Juga Wali-wali Yang Jatab Ketika Datang Kekam Rasulullah Sallallahu Itu Kalau Dungu Agak Kacau Sebetulnya Cara Sari Agak Kacau Ya Allah Engkau Punya Dua Pilihan Jika Engkau Menjadikan Sah Soleh Surah Habibu Yang Senang Kekasih Mu Yaitu Rasulullah Sallallahu 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 Jika Engkau Menjadikan Sah Fasek Surah Ad Yang Senang Setan Mau Menyenangkan Kekasih Menyenangkan Musuh Menyenangkan Menyenang Kekasih Jadi Intinya Allah Dipaksa Untuk Menjadikan Dia Orang Soleh Jadi Kemarin Itu Pak Dulia Kesini Itu Sama Habib Ahmad Pertama Engkau Lama Habib Ahmad Ini Gimana Orang Tahunya Saya Dekat Jelengan Kalau Gak Kacil Ini Kayak Duanya Wali Yang Tadi Engkau Pilihan Engkau Pilihan Jadi Saya Mohon Mohasabah Itu Dimulai Cara Berpikir Makanya Disini Sebetulnya Tek Ini Supaya Dapat Barokahnya Ini Kitab Yang Disenangi Para Haba'e Para Ulama Sebetulnya Tek Di Mohasabah Itu Redaksinya Gini Yang Engkap Jadi Ada Kata Wazinu Jadi Ukur Perilaku Anda Ini Diukur Ditakar Misalnya Kita Sebagai Suami Kan Ya Punya Hal-hal Yang Kita Tidak Ideal Corong Jawos Mesti Pesek Corong Rizki Pas Pas Dan Kita Juga Kalau Makanya Gak Boleh Tanya Istri Begini Apa Saat Cinta Pertama Anda Pasti Anda Kecewa Orang Jadi Istri Hanya Korban Terakhir Sudah Karena Orang Kalau Ngelamar Kemana Mana Gak Jadi Istri Itu Pasti Korban Terakhir Jarang Istri Pilihan Pertama Jarang Ayo Semua Yang Nekah Rata-rata Itu Pilihan Anda Pertama Dari Sekian Ditolak Dimana Mana Terus Ya Permuan Terakhir Kamu Juga Korban Terakhir Itu Wali-wali Dulu Kalau Ngandani Kita Sederhana Antal Ini Masyur Diceritakan Habib Zain Bin Semit Dalam Kitab Alman Hajus Sawi Antal Lam Tajit Min Nafsi Kakul Lama Turit Fakai Faturi Dumin Ghiri Kakul Lama Turit Kamu Yang In Ideal Saja Kamu Tidak Menemukan Pada Diri Kamu Untuk Menjadi Ideal Kamu Kan Ingin Ganteng Ingin Punya Uang Banyak Ingin Berilaku Anda Sempurna Anda Saja Yang Punya Keinginan Tidak Bisa Mewujudkan Keinginan Anda Sendiri Fakai Faturi Dumin Hoirika Maturit Jadi Antalam Tajit Min Nafsika Kul Lama Turit Fakai Faturi Dumin Hoirika Kul Lama Turit Kamu Yang Punya Keinginan Saja Misalnya Saya Ingin Punya Uang Banyak Berilaku Saya Selalu Benar Tidak Pernah Salah Saya Yang Ingin Saja Dengan Diri Saya Tidak Bisa Untuk Benar Terus Kok Kamu Berharap Orang Lain Selalu Benar Jadi Antalam Tajit Ya Sama Kalau Kamu Menuntut Istri Kamu Itu Ramah Neriman Apa Kamu Neriman Sama Wajah Istri Anda Gitu Jadi Itu Nasikat Yang Luar Biasa Nafsi Kakul Lama Turid Fakai Faturi Tumin Khairi Kakul Lama Turid Kamu Mau Menghormati Semua Orang Tidak Mau Kemudian Anda Berharap Semua Orang Menghormati Kamu Tidak Ingin Kan Orang Lain Semua Menghujat Kamu Sementara Kamu Enak Saja Menghujat Orang Makanya Rasulullah Sallallahu Sallam Luar Biasa Ketika Bikin Kaedah Sosial Jadi Nafsi Jadi Ukuran Iman Sederhana Kalau Sesuatu Baik Nyaman Bagi Anda Bayangkan Itu Pada Teman Anda Misalnya Anda Bangun Tidur Bangun Tidur Sudah Aca-acaan Tidak Punya Uang Utang Jatuh Tempoh Kan Tidak Ingin Ketemu Orang Kamu Jangan Pertamu Ke Jenis Ini Karena Ke Ke Halam Tidak Siap Ketemu Orang Makanya Habib Alim Dilapuri Sama Seseorang Dulu Teman Saya Ketika Saya Kaya Sering Main Ke Saya Miskin Mereka Dodak Main Ke Saya Kata Habib Itu Bagus Itu Bagus Coba Kalau Kamu Dulu Kaya Teman Kamu Main Kamu Gaya Di rumah Ada Makanan Bisa Hormat Kamu Setelah Kamu Miskin Jadi Buruh Manol Di Pasar Atau Buruh Bikin Botol Teman Kamu Datang Malu Enggak Istri Cantik Rumah Bagus Laki Miskin Buruh Orang Pas Dibentak Teman Kamu Datang Milih Datang Kamu Enggak Kalau Kamu Jatuh Enggak Kan Jadi Baru Kanya Ilmu Itu Terus Tapi Kadang Kadang Orang Wah Saya Miskin Teman Tidak Kesehatan Kalau Kamu Sudah Jatuh Teman Teman Kamu Jadi Tonton Ya Mulai Sekarang Cara Berpikir Itu Dirubah Dulu Yang Namanya Kiyai Itu Kalau Di Ngudang Orang Itu Agak Senang Semenjak Saya Agak Rubah Ngudang Ngatur 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 Enggak Punya Wadifah Enggak Dia Milih Tanggal Yang Dia Ngatur Enggak Mikir Pasal Itu Ngatur Ngatur Enggak Ya Saya Hanya Cerita Kamu Tersinggung Yang Monggo Botan Gwonggo Jadi Saya Mohon Supaya Tadi Saya Jika Matur Ke Habib Ahmad Jadi Untuk Orang Merasa Ikut Sunnah Rasul Itu Gampang Sekali Kata Sayyid Muhammad Dulu Nabi Berpakaian Ala Daerah Kalau Mikot Ya Pakai Mikot Baladih Karena Nabi Orang Medina Dan Beliau Berdomisi Di Medina Misalnya Mikot Dari Bir Ali Kalau Anda Orang Kawasan Tan Em Mau Umrah Dari Tan Misalnya Kawasan Jirona Dari Jirona Artinya Apa Kamu Ngambil Mikot Karena Nabi Mikot Misalnya Dari Bir Ali Bukan Berarti Kamu Seperti Nabi Di Bir Ali Kamu Orang Mekah Kamu Orang Tan Em Orang Dari Mikot Baladih Sama Makanya Di Beke Beke Itu Kalau Tahnek Anak Nabi Orang Arab Hal Wiatnya Porma Kalau Orang Jawa Sedekan Semua Podoh Podoh Manis Jadi Ini Tabarok Sama Sayyid Muhammad Ini Ada Murid Habib Ahmad Sahabat Jaya Supaya Orang Itu Merasa Ikut Nabi Itu Gampang Sekali Ini Sahabat Jaya Di Halaman Tadi Disaksikan Habib Ahmad 4 3 3 Di Kitab Man Hajus Salaf Vifah Min Nusus Itu Kata Sayyid Muhammad Kata Sunnatu Rasulillah Annahu Yat'amu Mayajiduhu Fi Arti Wayal Basu Mayajiduh Wayarkabu Mayajiduh Mima Abahu Allah Ta'ala Faman Ista'amala Mayajiduhu Fi Arti Fawa Al-Muttabik Lis Sunnah Kama Nau Hajjal Veta Min Madinati Faman Hajjal Veta Madinati Nafsih Fawa Al-Muttabik Lis Sunnah Wa Ilam Takun Haidil Madinatu Tilga Jadi intinya Misalnya Nabi Dulu Itu Ngasih Sodakoh Kepada Fakir Miskin Ya pakai Dinar Ya kalau Orang Misalnya Sodakoh Pakai Rupiah Ya sudah Ikut Sunnah Nabi Jangan Nabi pakai Dinar Kamu Pakai Rupiah Dulu Dinarnya Nabi Ada tulisannya Abang Indonesia Kamu Ada tulisannya Abang Ya Tidak Ada Seperti Itu Misalnya Nabi Sodakoh Pakai Tamer Atau Pakai Al-Aqid Ya kita Pakai Beras Pakai Apa Supaya Orang Itu Dawa Rasulullah Milik Semuanya Sehingga Merasa Ikut Sunnah Nabi Itu Semuanya Makanya Dulu Bhamun Kalau Motivasi Saya Supaya Bombong Kalau Orang Jawa Bilang Bombong Beliau Menyantaukan Mbak Fatol Senori Biksan Jambes Itu Bisa Ngarang Kitab Luar Biasa Wadah Beliau Bukan Orang Arab Imam Sibawa Itu Orang Persia Imam Buzali Orang Tos Itu Juga Ikut Persia Kata Imam Buzali Uang Sengor Arab Mesti Untuk Jatah Alim Karena Nabi Itu Diutus Ke Fatal Linnas Ini Kalau Orang Yang Alim Untuk Arab Berarti Tidak Ada Perwakilan Dari Afrika Dari Asia Tenggara Dari Mana Mana Makanya Karena Nabi Status Jadi Kita Harus Bangga Sebagai Muslim Sebagai Orang Indonesia Karena Misalnya Wali Kutub Dulu Terkenalnya Hanya Ada Di Yaman Di Mana Ternyata Pernah Ada Juga Di Indonesia Seperti Habib Abu Bakar Sekar Krisyik Jadi Yarnya Kan Tetap Orang Indonesia Meskipun Beliau Zurya Rasul Kan Sudah Orang Indonesia Zuryanya Habib Ali Sekarang Di Solo Jadi Indonesia Juga Dapat Alawin Banyak Jadi Jadi Saya Mohon Barokahnya Ngaji Seperti Ini Melihat Orang Lain Itu Gampang Bayangkan Itu Kalau Anak Kamu Makanya Nabi Nanti Kalau Enggak Percaya Lihat Di Hikam Nomor 15 Di Kitab Saya Disitu Dijelaskan Oleh Hikam Jangan Jangan Semangat Anda Pada Orang Yang Maksiat Pada Orang Yang Keliru Supaya Duh Karena Kebetulan Tudah Anak Anda Tudah Keluarga Anda Coba Kalau Itu Keluarga Makanya Kalau Saya Guyonan Di Jogja Itu Ada Pembantu Mecahkan Piring Terus Dimari Majikah Saya Mesti Guyon Pasti Itu Bantunya Cantik Kok Bisa Andekan Cantik Dan Kamu Senang Mecah Piring Satu Piring Sewe Ternyata Ngamuk Karena Mecahkan Piring Tidak Cantik Coba Paralel Lagi Kamu Marah Sama Orang Maksiat Karena Maksiat Karena Plus Sudah Anak Anda Bayangkan Kalau Itu Anak Itu Hebat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Karena Kita Yang Salah Pun Kadung Umat Nabi Tetap Ngasih Fasilitas Shafa'ati Li Ahlil Kaba'ir Min Umati Kayak Apa Baiknya Nabi Nggak Ikut Maksiat Tapi Ikut Mas Mas Lita Sih Shafa'at Ya Karena Tadi Logika Yang Dibanggan Rasulullah Logika Yang Luar Biasa Kita Semangat Orang Lain Kena Hukuman Itu Karena Kita Nggak Punya Rahmah Coba Kalau Rasulullah Yang Semangat Mendoakan Supaya Mendoakan Diampuni Dan Itu Yang Diperintahkan Allah S.W.T Semoga Barokahnya Ngaji Ini Barokahnya Habib Ahmad Barokahnya Mawlid Simtudurur Barokahnya Semua Kita Mada'eh Tiba Berjanji Semuanya Barokahnya Ikhya Barokahnya Sayyid Muhammad Barokahnya Guru Kita Semua Mbah Maimun Bapak Saya Kita Ini Ngikuti Man Ya Ngikuti Apa Man Saya sering Didawibah Kenapa Ihdinas Sirotul Mustaqim Bukan Sirotoka Bukan Jalan Engkau Ya Allah Karena Allah Itu Tidak Bisa Kamu Tiru Allah Itu Tidak Tidur Tidak Makan Tidak Kesel Tidak Capek Yang Bisa Ditiru Itu Sirotul Ladina An Amta Alayhim Yang Bisa Ditiru Manusia Ya Niru Manusia Karena Allah Itu Tidak Bisa Ditiru Makanya Ihdinas Sirotul Mustaqim Sirotul Ladina Dan Niru Siapa Niru Guru Guru Kita Termasuk Niru Cara Pandang Jadi Misalnya Ada Orang Awam Di Rumah Itu Hanya Delok Reng Tidak 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 Nganggur Lihatnya Jangan Gitu Dia Di Rumah Tidak Dugem Tidak Kemana Dia Berarti Malam Itu Tidak Nyopet Tidak Garong Tidak Ketempat Mas Susah Susah Apa Namanya Orang Begitu Tidak 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 Susah Apa Kamu Bilang Dia Juga Meninggalkan Maksiyah Supaya Orang Gampang Laku Seludhan Sama Orang Muslim Orang Orang Luar Biasa Di Mata Allah Orang Luar Biasa Kalau Saya Ketemu Orang Muslim Kemudian Dia Tidak Pernah Baik Gimana Mami Muslim Illa Islam Tidak Ada Orang Islam Ketika Dia Mentasdekan Allah Dan Rasulullah Berarti Dia Juga Punya Toat Ini Latihan Saja Habib Ahmad Kulau Cerita Secara Akademik Saya Punya Kitab Saya Baca Dan Alhamdulillah Kita Faham Barakanya Para Guru Dan Supaya Terbiasa Sebaik Baik Ibat Husnudhan Nibillah Wah Husnudhan Nib M Soal Tidak Cocok Jadi Ilmoni Tadi Namanya Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Seperti Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Karena Sangat Mencintai Syed Hamzah Ketemu Orang Yang Pernah Begitu Sama Syed Hamzah Beliau Secara Bahasa Sekarang Secara Profesional Kalau Beliau Seorang Nabi Menerima Tobat Siapapun Diterima Saya Meskipun Dengan Abe Tidak Cocok Karena Dia Begini Sama Saya Tapi Saya Ingat Dia Baca Solawah Dia Mencintai Rasulullah Ya Kita Hurma Soal Tidak Cocok Dimanaj Tadi Kalau Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Bawaan Nek Semuanya Itu Di Ilmohan Makanya Nek Baca Al-Kharki Karena Semangat Mencintai Siapapun Satu hari Sering Baca Umar Hamzah Muhammad Muhammad Itu Mesti Kutiba Minal Abdal Dia Pasti Termasuk Wali Abdal Maksudnya Semangat Mencintai Ya Dilatih Misalnya Indonesia Power Atau PLN Adikan Tidak 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 Aktifitas Tidak 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 Karena ini sudah akhirat, sudah finish Tapi apa? Rasulullah Ya sudah, saya sanggup mensafati kalian Terus kata Nabi Saya mendatangi aras Kemudian saya tetap muji Allah Dengan pujian yang terus menerus Padahal sudah di akhirat, sudah finish Nabi dimintai syafat, masih sanggup Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendekati Allah Tidak bisa, Allah terus bilang Ya Allah ini akhirat, kau sudah tidak boleh mensafati, tidak bisa Allah tidak bisa diganggu akhirat Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat Allah tetap rahman, rahim, abad dan abad Dan Nabi tahu itu Makanya kata para ulama فَمُحَمَّدٌ أَحْمَدٌ مِنْ غَيْرِهِ Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad Ketika Nabi punya nyali memuji Allah Di akhir akhirat, atau sudah di akhirat Itu فَمُحَمَّدٌ أَحْمَدٌ مِنْ غَيْرِهِ Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali memuji Allah Karena sudah di akhirat, Nabi Muhammad tetap berani memuji Allah Di saat seperti itu Makanya Ahmad disitu, kata ulama itu فَمُحَمَّدٌ أَحْمَدٌ أَحْمَدٌ مِنْ غَيْرِهِ Ketika Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk Muji Allah di saat itu Makanya kata Nabi فَأَخِرُّ لَهُ سَجِدًا وَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيْهَ رَبِّهِ Akhirnya setelah lama gitu Terus Allah menghentikan Sudah Muhammad angkat kepala kamu Kamu minta apa satu rutin Dan kalau kamu ingin menyafati umatmu Saya beri hak nabok Syafat Semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat Bahwa rahmat Allah tidak terbatas Harapan juga tidak terbatas Mungkin yang sedang nakal yang kita katakan sedang Jangan terus kamu pastikan Wah ini mesti seolah khotimah Mesti tidak orang baik Tidak agama ini Limangka Nayarjuwa Walyaumal Akhirnya selalu bagi yang punya harapan Mungkin-mungkin dapat barokah semua Mantun dengan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton